Halo, salam ketemu lagi di channel Wagista Tutorial Kali ini saya ada pertanyaan nih dari para subscriber Dari salah satu subscriber saya Ada yang bertanya tentang Gimana bang? Ini dia ya Nih Iya Jadi intinya Gimana cara agar kita Pindah voice Pindah voice agar voice-nya Agar Transposed-nya tidak berubah Contoh misalkan gini Kita main Transposed di Plus 2 1,2 Nah Ketika kita pilih voice yang lain Maka si Transposed plus 2-nya tidak berubah Contoh gini Biasakan kalau kita belum disetting Si Transposed-nya kita belum setting Maka ketika kita Transposed-nya plus 2 Nanti kita pindah coba ke voice yang lain Maka Transposed-nya akan pindah lagi ke 0 Ya Itu yang pertama Yang kedua Ketika kita Pilih style Agar kita milih style yang lainnya juga Pas lagi jalan Gini Gini Pas lagi ngeplay style Ketika kita pindah style yang lain Maka temponya tidak berubah Tapi kalau belum disetting Maka ketika kita pindah style ke yang lain Temponya akan berubah Contoh misalkan begini Kita memainkan style country Misalkan ya Atau style dangdut Nah kita memainkan style itu Di tempo 100 Misalkan ya Nah ketika kita pindah Style dalam keadaan play Tempo yang 100 Ketika kita pindah style Maka temponya akan berubah menjadi 200 Atau jadi 60 Nah makanya Kita akan coba ya Cara setting Agar transpose pindah voice Tidak berubah Dan agar style Pindah style Tidak berubah tempo Ini dia tutorialnya Nah teman-teman Disini saya sudah menyiapkan Keyboard PSR-SX Yamaha 900 Untuk sebagai contoh Kita akan menyetingnya Disini keyboard ini Belum disetting ya Jadi ketika kita pindah voice Maka transpose nya akan berubah Dan ketika kita pindah style Maka tempo style nya akan berubah Jadi saya akan contohkan dulu Jadi seperti ini ya teman-teman ya Misalkan kita pindah Memakai style Mr. Soul Saya akan contohkan dengan menggunakan Style Mr. Soul ya Temponya 1.16 ya Nah oke Kita akan coba apply dulu Style nya Kita akan coba pindahkan dulu Style nya Ke Soul Shuffle ini ya Maka tempo nya akan berubah Ya Saya coba akan pindahkan ke style ini Nah Ya Sudah jelas Ketika pindah style Pasti temponya berubah Nah caranya Agar kita Pindah style tidak berubah Disini teman-teman tinggal Keluar dulu Masuk menu ya Pertama masuk menu Yang kedua teman-teman Pilih di Style setting ya Style setting Nah disini ada pilihan Ada setting Teman-teman tinggal Pilih aja Change behavior ya Disini tinggal Yang di set nya Di berubah menjadi Hold Ya Yang part on off nya juga Di Hold Gitu ya Maka sekarang akan Beres Style nya akan tetep Tempo nya akan tidak Tidak akan berubah ya Ini temponya 139 Saya pindahkan ke sini Nah Ya Itu yang pertama Suara beres Yang kedua Cara Agar transpose nya Tidak berubah ya Disini saya akan contohkan Misalkan transpose Min 2 Satu Dua Ya Disini Transpose nya Min 2 Ya teman-teman ya Ketika kita pindah Voice Maka Transpose nya akan berubah Contoh begini Saya pindahkan ke sini ya Teman-teman Bihat yang ini ya Yang nomor 2 Bihat aja Saya coba Pindah Pindah Saya akan coba Pindah Voice Nah Kan Berubah temponya Eh berubah Tertan Post nya berubah Nah Nah Semua nya berubah Saya coba Tambah Pasukan Min 2 Coba Dipindahin Nah Berubah lagi ya Gampang sekali Ini dia caranya Teman-teman Tinggal langsung saja Klik Akses Ya Cari di Tombol sini Ada akses Nanti teman-teman Masuk ke Freeze Nah Disini ada Transpose Tinggal di Checklist saja Ya Transpose nya Yang kedua Sudah beres Di exit dulu Terus teman-teman Masuk ke Memory Nanti disini ada Transpose Nah Sudah beres Saya akan coba Dengan menggunakan Min plus 2 ya Saya akan Pindahin Stage Freeze nya Coba dipindahkan Nah Temponya Transpose nya Tetap Tidak berubah Nah Mantap Nah teman-teman Gampang sekali bukan Silahkan Praktikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk teman-teman Yang belum subscribe Belum like Di channel Wogosutututorial Silahkan Subscribe dulu Nanti saya akan Sharekan lagi Informasi Review Tutorial Dan lain-lain Tentang Keyboard Tentang audio Tentang recording Tentang listrik Ya pokoknya Silahkan teman-teman Yang mau berkomentar Silahkan teman-teman Yang mau bertanya Nanti saya akan Jawab Kalau saya bisa Ya teman-teman Salam Sisi Salam tutorial Wassalamualaikum Sampai ketemu lagi Di channel Konten berikutnya Ya Bye Bye